Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaanmu pada hari ini ya Tuhan sehingga kami bisa berkumpul bersama di ruang ini Tuhan sebentar lagi kami akan belajar ya Tuhan berkatilah Pajusak yang akan mengajarkan kami nanti ya Tuhan biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran kami supaya apa yang disampaikan oleh Pajusak nanti bisa kami bergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Lalu ini kami serahkan ke dalam tanganmu di dalam menonton Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya Amin Amin, haleluya semua Shalom Kita lanjutkan pelajaran kita tentang hermeneutika penafsiran khususnya kita mengambil kes tadi eskatologi sebagai hermeneutika yang saya bilang adalah termasuk hermeneutika yang paling sulit karena apa yang kita harus tafsirkan adalah sesuatu yang belum terjadi Oke jadi itu tingkat sulitannya yang paling tinggi Tadi pagi saya baru dapat kiriman YouTube seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa tahun 2030 PBB mencalangkan suatu program one world one world program untuk semua kebutuhan dasar manusia mau dijadikan satu ini termasuk dalam program pembangunan yang berkelanjutan yang sustainable developmentnya PBB dia mau menyatukan seluruh power kekuatan di dunia dikoordinir oleh PBB untuk segala sesuatu nanti harus dilakukan dalam koordinasi satu dunia lalu hamba Tuhan tersebut menaksir-naksirkan bahwa itu nantilah pemerintahan anti-kris yang ada akhir jaman dimana satu dunia memang jadi dia akan menurut ramalan menurut saya ramalan hamba Tuhan ini 2030 itu anti-kris akan memakai PBB sebagai jalan sebagai alat untuk menyatukan dunia ya masuk akal saja cuman berapa penafsirannya terlalu di otak-atik gatuk saya lihat otak-atik otak-atik semua gatuk semua diambil perumpamaan mulai dari orang Samaria yang baik hati yang memberikan dua dinar kepada orang yang celaka itu lalu dikatakan ditafsirkan orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus disini sudah lemahnya sekali lemahnya ya yang baik hati dikatakan Tuhan Yesus ya oke baik hatinya mungkin seperti Tuhan Yesus kemudian dikaitkan lagi dengan perumpamaan yang lain dimana kerajaan surga mencari pekerja yang diupas satu hari satu dinar baik yang masuk pagi atau masuk sore satu dinar ingat perumpamaan itu lalu dikaitkan lagi bahwa pekerja-pekerja itu adalah ditafsirkan sebagai gereja Tuhan gereja Tuhan diberi upah satu dinar satu hari lalu diotak-atik otak-atik lagi satu hari sama dengan seribu tahun ya Tuhan lalu upahnya kok Yesus kasih dua dinar pada gereja ini sudah jauh sudah tadi cerita Samaria yang memberi uang dua dinar untuk masuk rumah sakit tadi tiba-tiba jadi upah pada gereja dua dinar berarti itu dua ribu tahun lalu dihitung-hitung-hitung lagi Yesus mati sampai Yesus naik surga itu tahun tiga puluhan masih jadi ditambah dua ribu tahun jadi dua ribu tiga puluh kalau persis dua ribu tiga puluh tadi PBB mencanangkan program One World Program ya komentar saya cuma bisa iya bisa enggak tapi saya bilang penafsirannya terlalu banyak cocok-dicocok-cocok menserah paksa-paksa dari berbagai hal yang tidak kontekstual itu dicocok-cocok tapi sekali lagi hari dan jam Tuhan datang tidak ada yang tahu bahkan Tuhan Yesus saja tidak tahu sehingga seorangpun manusia tidak bisa tahu sehebat apapun apa Tuhan sehebat apapun yang menetika tidak akan ketemu tapi ada satu argumentasi yang menarik di ayat yang hari dan jam Tuhan datang itu tidak ada seorangpun yang tahu lalu ada yang berargumentasi kan hari jam kita enggak tahu tapi kalau kita memperkirakan bulan dan tahun ya bisa dong boleh dong itu tidak 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 melanggar ayat-ayat tadi ayat tadi cuma bilang jam dan hari Yesus datang dua kali itu tidak ada yang tahu tapi kalau hari dan bulan kita bisa tahu ya oke mungkin sekali saya enggak bisa dapat itu itu termasuk cukup baik argumentasinya menurut saya hari dan jam saja yang kita enggak tahu tapi sebagai anak-anak Tuhan nabi-nabi hamba-hamba Tuhan yang sudah level sahabat Tuhan Alkitab juga mengatakan kalau ada sesuatu yang penting yang akan terjadi Tuhan akan berbicara pada sahabat-sahabatnya kan seperti cerita Sudom dan Gemura itu Tuhan bicara memberitahu lebih dulu pada Abraham karena Abraham levelnya sudah dianggap sahabat Allah jadi enggak heran sekarang terus sekarang ada sahabat-sahabat Allah zaman sekarang yang diberitahu dibisikin oleh Tuhan ya bisa saja itu semua masak akal saya masih bisa terima oke kalau begitu kita lanjutkan saja kita enggak perlu tahu tahun-tahun jam saya kira-kira cuman ya kita tahu saja urutan acaranya oke saya share screen saja mulai kita akan kita kemarin sudah sampai kepada antikris ciri-ciri antikris ya ayatnya ini kemarin kita sampai slide ini oke dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasih kebenaran yang dapat melamatkan mereka jadi nanti tipu daya antikris memang hanya mengenai atau diterima oleh orang-orang yang harus binasa yaitu orang yang tidak menerima dan mengasih kebenaran oke jadi saudara dan saya tetap berpegang pada kasih dan kebenaran yang sejati maka engkau akan aman dari tipu daya itu semua saya tambahin harus pakai Hermenetika yang benar ya karena Hermenetika mengajarkan menerima sholah skriptura mengasihi Alkitab sebagaimana kita harus ngasihinya karena Alkitab itu kan firman Tuhan firman itu ya Yesus sendiri ya kan sudah mengasih firman Allah Alkitab itu berarti Anda mengasih Yesus dan itu sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka ini beberapa kali ayat-ayat seperti ini saya memang sampai sekarang masih masih struggle Allah sendiri yang mendatangkan kesesatan atas mereka sama dengan ketika Allah sendiri yang mengeraskan hati Firaun menurut menggaluk akal menurut akal sehat saya yang sangat kecil ini tadi itu tidak make sense sama sekali Allah mendatangkan tulah supaya Firaun bertobat dan ngalah akhirnya membiarkan umat Israel keluar tetapi di lembiak saya sendiri yang mengeraskan hati Firaun kan kontradiksi ya saudara sampai sekarang saya masih bergumul tentang hal itu juga yang jajan lain seperti roh jahat yang berasal dari Allah itu memasuki Raja Saul itu juga saya bingung sekali sampai hari ini saya masih bergumul dengan penafsirannya roh jahat yang dari Allah kan kontradiksi kontradiksi ya saudara roh jahat kan mestinya dari iblis lalu yang usir roh baik dari harapannya Daud itu sampai sekarang saya belum dapat penjelasan yang menguaskan hati saya banyak penafsirannya tapi sampai sekarang kasus-kasus seperti itu masih sukar diterima dengan akal sehat Allah mendatang kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta jadi Allah yang membuat mereka percaya pada dusta supaya dihukum orang yang tidak percaya akan benaran dan yang suka kejahatan kalau menuruti hati hati emosi kita sebagai manusia saya bisa menerima dalam hal yang jahat-jahat sama gereja yang suka membakar-mbakar gereja kalau dibikin seperti ini mereka jadi tersesat karena dusta dan akhirnya binasa ya sudah mereka layak mendapatkan semuanya itu ya kita lanjutkan Trinitas Malsu jadi nanti akan muncul Trinitas Malsu kita harus ingat mereka teritunggal muncul tiga oknum saudara walaupun yang nanti ada diperlukan yang muncul adalah Antikris dan Nabi Palsu karena yang personifikasi pertamanya yang sejajar dengan ala Bapak itu adalah Lucifer dia tetap ada di dalam dunia roh tidak pernah muncul tidak pernah kelihatan yang muncul dan kelihatan adalah Antikris dan Nabi Palsu saya rasa di dunia kronian kita juga begitu doktrinya siapa yang pernah melihat Allah tidak pernah ada tapi Tuhan Yesus jelas ada manusia biasa yang roh kudus ya jelas kita semua manifestasinya kita semua melihatnya kita bisa merasakan Wahyu 13 sesuatu berkata lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh makotan dan pada kepalanya tertulis nama-nama bujak jadi binatang jelas binatang ini adalah Antikris dia disebut binatang yang kita perlu mengerti adalah binatang ini keluar dari dalam laut nah ini ditafsirkan sebagai artikiasan binatang itu keluar dari dalam laut masalah yang sangat besar samudera masalah ya karena apa karena pada saat Antikris keluar muncul pertama kali dunia memang sedang dilanda krisis yang maha besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya berisah dalam bentuk pandemi yang sama sekali tidak ada obatnya tidak ada vaksinnya sampai bertahun-tahun sampai banyak yang mati bukan cuma mati karena penyakit tetapi ekonomi rontok sama sekali seluruh dunia sekarang sekarang saja kita sudah melihat tanda-tandanya mayoritas hampir seluruh negara di dunia mungkin 90% menalami resesi digatakan yang tumbuh saat ini hanya China satu-satunya negara yang tidak minus pertumbuhannya saat ini hanya China lain negara semua menurut perhitungan definisi resesi ekonomi itu sudah terjadi di seluruh dunia apakah ini waktunya ataukah nanti akan berulang lagi yang lebih besar dan lebih skalanya yang lebih besar intensitasnya lebih dahsyat daripada ini itu yang sangat mungkin menurut saya karena pada saat dunia sudah sama sekali homeless tidak ada harapan sama sekali oleh karena krisis yang global ini muncullah binatang itu dari dalam lautan kesulitan itu dan dia akan keluar sebagai juru selamat dunia persis seperti Yesus datang sebagai juru selamat dunia nanti antikris juga akan muncul datang sebagai juru selamat dunia karena dia kemudian akan menyelesaikan masalah yang tidak mungkin terselesaikan itu tadi dia memberikan solusinya dia berhasil mengalahkan pandemi dan memulihkan ekonomi dan perdamaian semua dia pulihkan dalam waktu yang cukup singkat ini menaksiran dari keluar dari dalam laut hanya antikris nanti yang dapat keluar dari lautan masalah yang sedang melanda dan membanjiri dunia ini sehingga semua orang percaya bahwa dialah mesias bahwa dialah juru selamat dunia bahwa dialah satu-satunya yang dapat melamatkan dunia terbukti sehingga semua pemerintahan dunia nanti akan menyerahkan futuritasnya kekuasaannya kepada antikris ini dan mereka tunduk di bawah satu pemerintahan dunia yang tadi dikaitkan dengan PBB pada 2030 tadi bentuknya kurang lebih seperti itu ada satu pemerintahan dunia yang sepanjang sejarah belum pernah terjadi banyak yang berusaha menjadi pemimpin dunia sejak dari zaman kerajaan Mongol yang menyerbu kemana-mana menduduki banyak wilayah di dunia untuk menguasai dunia tidak berhasil baru sebagian kecil lalu Alexander the Great lalu Napoleon Bonaparte lalu Hitler semua itu ingin menguasai dunia ingin menjadi pemimpin dunia semuanya gagal tidak ada yang berhasil nanti yang berhasil hanya anti-Kristin kalau sudah ada orang yang berhasil seperti ini itu sudah akhir dunia sudah akhir zaman saudara itu tandanya itu saja kapan jangan tanya saya kita ikuti saja perkembangannya lalu tentang tentang kepala mahkota tanduk dan sebagainya yang jelas kepalanya tertulis nama hujar keluar dari laut sekali-kali menggambangkan bahwa anti-Krist muncul saat krisis global dengan solusinya tanduk dan kepala melambangkan pemerintahan dan organisasi dunia yang mendukung anti-Krist ini cocok tadi dengan yang di YouTube Mereka akan pakai PBB sangat masuk akal karena PBB sudah bersifat global hanya sekarang ini legitimasi powernya otoritinya masih sangat lemah PBB kan sangat lemah begitu ada organisasi di bahag PBB yang mau menyatukan semua program global satu saja seringkali Amerika itu lalu yang balelo Amerika yang balelo tidak setuju menarik iurannya Amerika menarik iuran tahunannya itu sudah setengah kolam badan dunia itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi dan stop segala programnya stop jadi nanti dia akan pakai organisasi ini tapi otoritasnya dia kuat sekali tangan besinya yang luar biasa crashnya sehingga dia mampu pasti mampu angka 10 dan 7 melambangkan kepenuhan dukungan global 10 dan 7 kan angka yang full 10 dan 7 itu ada di Wahyu kembali lagi untuk menegaskan bahwa nanti kekuasaan antikris benar-benar full secara global sempurna saudara ngeri sekali memang dia kuasaannya hampir absolut tanpa batas sama sekali hanya nanti yang membatasnya adalah Tuhan Yesus waktunya dibatasi saudara tak tahu antikris akan memerintah 7 tahun 3,5 tahun pertama dia akan jadi orang baik-baik orang suci orang kudus persis Yesus semirip mungkin dia niru Yesus tapi nanti seperti biasanya iblis tidak pernah tahan untuk berpura-pura dan bertopeng yang manis saudara karena memang dia tidak memiliki sama sekali namanya kasih dan itu 3,5 tahun kedua akan dia muncul aslinya semua topeng ditanggalkan dan semua kekerjaman yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh dunia dan manusia akan dia lakukan segala hujatan terhadap Yesus yang tidak pernah kita dengar akan terjadi saudara sekarang ini baru latihan yang pemanasan saudara saudara kasus Perancis saja sudah menjadi global saudara ya demo di sana sini semua demo pada Perancis sekarang ini karena menghujat menghujat agama lain menghina agama lain dan sebagainya itu baru masalah yang baru kecil sekali saudara masih cukup sopan nanti yang paling kurang ajar itu ya Antikris kalau dia sudah muncul tujuh tanduk ada yang menaksirkan melambangkan pemerintahan dunia dari afal sejarah lalu di sejarah itu tujuh pemerintahan dunia yang paling dianggap paling besar selama sejarah adalah Ashur kemudian Babel ini berurutan secara kronologis saudara lalu kerajaan Persia lalu Yunani lalu Roma Roma itu sudah sampai ke zaman Tuhan Yesus saudara dan sekarang ini zaman kita modern itu Anglo-America yang paling berkuasa Anglo-America itu adalah Amerika dan Eropa Amerika dan Eropa adalah sekarang ini penguasa kerajaan dunia yang paling kuat yang paling powerful saat ini yang saat ini memang sedang di challenge oleh China tapi masih belum masih belum bisa mengatasi karena China masih cepat sekali perkembangannya banyak orang meramalkan akan segera menyusul Amerika dalam satu atau dua dekade kemudian cross domestic productnya tetapi belum belum sekarang kena resesi ini dan sebagainya terutunda lagi saudara sedangkan 10 kepala melambangkan organisasi dunia yang paling berkuasa kalau boleh disebut seperti PPP IMF World Bank dan sebagainya itu loh saudara organisasi-organisasi yang bersama global yang powerful sekali yang kata-katanya menjadi sebuah fakwa untuk dunia lalu kata-kata hujan adalah kata kutukan dihadap Allah itu sudah biasa saya saya sekaligus mengingatkan pada saudara semua jangan pernah bereaksi kalau ada kata hujatan hinaan kutukan kepada agama Kristen kepada akitab kepada Tuhan Yesus jangan pernah bereaksi marah membela lantas membela lantas melakukan apa-apa sajalah untuk menyatakan ketidaksukaan kita jangan saudara sebab begini logikanya Tuhan Yesus tidak perlu dibela kitab suci akitab mau dibakar mau diinjek tidak perlu dibela oke saudara kenapa kenapa kita yang membela Tuhan Yesus kebalik saudara kita yang selalu dibela oleh Tuhan Yesus orang yang membela seseorang itu orang yang lebih powerful dari orang yang dibela orang yang dibela itu tidak berdaya sehingga ada yang harus membela dan melindungi itu kan saudara mestinya lah kita ini masa kita dalam posisi mempunyai power untuk membela Tuhan Yesus dan Alkitab Tuhan Yesus dan Alkitab dapat membela dirinya sendiri sikap yang salah dari hampir semua agama adalah selalu membela mati-matian agamanya foundernya Tuhannya itu logika yang tidak masuk akal sama sekali karena tidak perlu dibela saudara kita yang dibela kalau kita sedang dina dianiaya dan sebagainya kita dalam posisi dibela oleh Tuhan Yesus saya teringat kerusuhan di Ambon yang cukup lama kerusuhan terlama di Indonesia bertahun-tahun lebih dari lima tahun kerusuhan itu tidak reda-reda saya analisa kenapa saudara karena orang Ambon membela agamanya mati-matian agama dia yang rusik dia membela dia menantang perang yang menyerangnya sehingga jadinya perang kenapa semua semua kejadian nganiayaan bakalan gereja di pulau Jawa tidak pernah terjadi konflik karena orang Kristen di Jawa khususnya itu selalu tiarap selalu diserang tiarap cuma satu sikapnya tiarap karena kita tahu kita minoritas kita seperti kura-kura tiara dan itu nyata ada baiknya saudara memang tidak ada yang perlu dibela saudara dan saksian semua gereja yang dibakar selalu dalam waktu yang sangat singkat dibangun kembali dan lebih cantik lebih megah lebih bagus daripada sebelum dibakar itu selalu jadinya begitu jadi tidak tahu kita simpulkan sendiri bukan yang membela kita kita tidak perlu membela itu kita membela perang saudara perang kita tidak disuruh perang kapan kita pernah disuruh perang tidak ada perintah perang kemalian mungkin ada perintah perang saya tidak tahu nah sekali lagi antikris tanda pertama yang paling penting yang kita harus kenali kita harus pas padai sungguh-sungguh apakah betul ini antikris nanti kalau muncul untuk itu ada 10 ciri-ciri antikris yang sangat penting yang dapat mengkonfirmasikan bahwa orang tersebut memang antikris satu dia menyatakan dirinya adalah Allah dan minta disembah sekarang ini belum adalah hamba-hamba Tuhan yang palsu kayak apapun atau orang sejahat apapun tidak ada yang berani mengatakan aku ini Allah dan minta disembah kalau yang setelah tidak langsung minta disembah dan berlaku sebagai Tuhan sudah banyak ini intern kita introspeksi di gereja-gereja sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan founder ketua sinude biasanya yang perilakunya sehari-hari minta dianggap Tuhan kata-katanya setiap kata-katanya adalah undang-undang setiap ucapannya harus ditangkap oleh pengikut dalam komunitasnya sebagai firman Tuhan yang benar itu sudah banyak mbak-mbak Tuhan model begini sudah banyak sekali tidak mau dikritik dan tidak mau disalahkan sama sekali dan beberapa malah memberikan saksian saudara-saudara bisa melihat orang yang berani mengkritik saya tidak lama pasti kena stroke atau kena jantung kalau sudah mati cacat semua hidup itu saya dengar sendiri ucapan-ucapan seperti itu saudara ngelus dadah saya saya keluarga di Surabaya keluarga saya selata-rata semua ikut gereja terbesar paling karismatik di Surabaya itu cerita sungguhan bukan cerita bohongan karena mereka pengurus-pengurus inti yang setiap hari rapat dengan oknum ini tadi dan dalam satu rapat akhirnya sudah saya mutuskan keluar karena dalam satu rapat ada ada pernyataan dari bendara gelijang menyatakan pak pendeta hati-hati ya pakai uang bikin proyek gede-gede karena ini adalah uang Tuhan lalu apa kata oknum pendeta lagi siapa bilang itu uang saya dan kamu besok tidak usah masuk kerja lagi angkat koper semua itu terjadi saudara itu terjadi benar-benar dengan mbak Tuhan yang sangat dipuja dan karismatik sekali suatu hari dia ke dokter reksa dokter dokter bilang hati-hati pak pendeta jaga ya jangan terlalu forsir lantas dia bilang lu gak usah nasihatin saya Tuhan itu butuh saya atau enggak gak mungkin saya sakit Tuhan butuh saya wah sampai ini sudah mulai saya dengar oh ini lonceng kematian lonceng kematian sudah berbunyi tekeburu tekeburu sekali ya pak tekeburu sekali tekan takabur takabur sombong ya gak kira-kira satu kali dia diundang ke konferensi tahunan kerja tahunan konferensi kita dia sombong sombong yang minta habun sudah gak dengerin memang inilah DNA-nya lucifer kesombongan kaburan ini DNA lucifer bener-bener sudah dan lainnya akhirnya mbak Tuhan ini jatuh dalam harta tahta wanita tiga-tiga komplet jatuh semua tiga-tiganya jarang biasanya mbak Tuhan cuma jatuh salah satu lah jatuh di wanita jatuh di harta jatuh di tahta ini tiga-tiga komplet sudah anjur itu model-model seperti itu sudah banyak tapi nanti yang mengklaim dirinya sebagai alah ya hanya resiver yang berani 2 Thessalonica 2 ayat 4 yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai alah bahkan ia duduk di baik alah dan mau menyatakan diri sebagai alah jadi nanti saudara zaman sekarang ini sudah diprogram terus oleh negara Israel ingin membangun kembali baik alah kan ya saudara kita tahu semuanya Israel sangat ingin membangun baik alah itu kembali tapi masih ada kendala karena baik alah tersebut sekarang ini tertimbun di bawah besjid saudara yang masih susah lah tapi nanti anti kris lah yang akan membangun baik alah ini saudara mungkin dengan kerjasama bantuan dukungan atau apapun dari Israel baik alah ini akan dibangun sengaja memang untuk dia pakai sebagai kerajaannya kerajaannya dia akan duduk di tahta baik alah kemudian sambil menghujat alah jadi dia bangun baik alah tapi untuk memuliakan dirinya sambil menghujat alah itu akan terjadi dengan baik alah di Israel nanti pada akhir jaman jaman anti kris yang kedua dia jelas menghujat alah setelah menyatakan diri bagai alah kemudian dia menghujat alah wahyu 13 ayat 6 lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat alah menghujat namanya kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga dihujat kompleks semua sorga alah dihujat namanya dihujat kemah kediamannya baik alah sorganya dan semua yang diam di sorga sama malaikat malaikat dihujat semua lucifer teman-teman malaikatnya itu kan dianggap musuh yang tidak mau ikut dia lucifer waktu jatuh dan dosa dibuang ke bumi menyeret sepertiga dari malaikat di sorga bersama-sama dengan dia yang dua per tiga itu berarti musuh kemudian mereka juga dihujat oleh lucifer semuanya orang ini sudah puncak kejahatan yang dapat dilakukan oleh manusia nah yang ketiga saudara yang selalu saya ingatkan pada jemaat jangan-jangan mengejar mencari-cari menjijat terus kalian ini senangannya cari menjijat terus kenapa? karena nanti akhir zaman nanti nanti kris dapat melakukan jijat yang dahsyat sekali sehingga kalian yang senang pada mujijat akan langsung tertipu dan tersesat karena anda sangat percaya pada mujijatnya yang lain lagi saya katakan jangan cari mujijatnya tapi cari sumbernya sumber yang benar yaitu Yesus Kristusnya jangan cari mujijatnya jangan cari fenomenanya maksudnya kalau engkau cari fenomenanya maka engkau akan tersesat karena pada waktu 13-13 dikatakan dan ia nanti kris ini mengadakan tanda-tanda yang dahsyat bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang wow kalau anda dan saya melihat ini ya mungkin berpikir Tuhan ini yang melakukan saudara tapi untungnya sudah dicatat disini dicatat oleh Yohannes di Fatmos di Wahyu 13-13 dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang sepanjang sejarah terdapat cerita di Alkitab hanya Tuhan yang bisa melakukan ini saudara ya tapi jangan sampai tersesat seperti Tuhan beneran dia ini benar-benar punya kuasa yang kuasa mucijat yang luar biasa jangan jadi orang Kristen yang suka cari mucijat tadi loh saudara fenomena itu saudara saya dari dulu paling tidak terlalu suka dengan kesaksian seperti ini saudara saudara saya ini sudah kontrak rumah bertahun-tahun belum bisa beli rumah suatu hari kontrakan rumah saya habis saya harus bayar dua juta rupiah kalau enggak saya diusil dari rumah tempat saya tinggal seminggu sebelum kontrak habis saya belum punya uang sama sekali saya selalu berdoa pada Tuhan minta tiga hari sebelum kontrak habis masih belum ada uang lalu saya mulai berpuasan total tiga hari pas satu hari sebelum kontrakan rumah saya habis ada orang bawa berkat dua juta rupiah puji Tuhan saya bisa nyambung kontrakan pas saudara pas sekali saya minta dua juta dikasih dua juta saudara saya sedih saudara dengar itu nanti tahun depan dia juga akan ngalami lagi saudara jengking-jengking lagi minta kemis-kemis lagi nanti sama Tuhan minta ujijat kenapa saya katakan ini sedih saudara saya mungkin enggak pernah ngalami jadian seperti itu saudara atau banyak teman-teman yang tidak ngalami seperti itu enggak usah saya lah teman-teman yang lain saya lihat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh gitu saya lihat mereka diperkati pekerjaannya saudara gajinya dari 10 juta naik jadi 30 juta naik jadi 50 juta naik jadi 100 juta gajinya saudara sampai 1 melep gajinya saudara enggak pernah bersaksi karena itu biasa dia kerja keras dari kata istilahnya dari staff biasa ke manager kemudian jadi CEO prestasi biasa enggak ada hal yang mujijat sama sekali orang ini pernah enggak minta-minta sama Tuhan uang kontrakan 2 juta sudah enggak pernah karena Tuhan kasih setiap bulan dia 1 melep mana yang lebih diberkati enggak pernah mengharapkan mujijat setiap tahun minta uang kontrakan 2 juta apa digaji Tuhan setiap bulan katakanlah ratusan juta enggak banyak bersaksi enggak nyombongkan diri sama sekali rendah hati banyak memberi malah dan seperti ini saudara yang harus saudara kejar cari Tuhannya orang-orang yang cari Tuhan bukan cari mujijatnya bukan cari berkatnya bukan cari kesembuhannya cari kesembuhan juga sama saudara saya tentu berdoa minta kalau sakit minta kesembuhan dari Tuhan tapi kalau enggak sembuh ya ke dokter saudara jangan repoti Tuhan kalau bisa diatasi dokter maksud saya jangan ngerepotin Tuhan Tuhan minta mujijat Tuhan angkat sakit kusingku Tuhan angkat sakit apa dia juga dapat menyembuhkan saudara sekali lagi orang yang cari mujijat dan kesembuhan bahkan kebangkitannya balik kematian saudara itu dia Antikris bisa melakukan Antikris dapat menyembuhkan dan berikan nyawa kepada patung dirinya untuk dapat berbicara artificial intelligence sekarang tidak bisa saudara artificial intelligence sekarang sudah ada robot bisa berbicara saudara bahkan baru saja saya dapat juga kiriman video China sudah dapat mengembangkan robot yang persis manusia yang bisa berdansa tanggung sangat bagus sangat sempurna saudara dengan segala mimik dan segalanya luar biasa saudara artificial intelligence menurut saya mati ini luar biasa saudara hebatnya wahyu 13 ayat 15 dan kepadanya diberikan kuasa diberikan kuasa antikris itu memang untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga nanti antikris akan dirikan patung seperti dulu Raja Babel Ibu Karnis sering dirikan patung untuk disembah oleh seluruh anca Israel yang dalam pembuangan saudara nanti dia juga akan membuat patung dan selalu dia mendemonstrasikan bahwa patung itu akan diberikan nyawa antikris seperti seperti Yesus meniupkan nafas kehidupan seperti ya saudara sebab Iblis tidak mempunyai kuasa untuk memberikan nafas kehidupan ini adalah artifisial dengan tahsiran saya artifisial sekarang tidak juga bisa manusia apalagi nanti antikris ya pakai teknologi semualah kita akan tertipu sebenarnya kalau melihat nanti patung dapat berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh jangan heran jangan gumbun sejawa jangan terheran terkagum itu bodoh sekali karena artifisial intelligence sekarang sudah bisa melakukan semua hal itu ya jadi akhiran saya antikris akan memakai artifisial intelligence secara sangat efektif dia akan berkuasa penuh selama tiga setengah tahun atas semua suku umat bahasa dan bangsa ya tiga setengah tahun akhir dari tujuh tahunnya dia akan menjadi pemimpin dunia di wahyu tiga belas et lima dan tujuh bunyinya dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat kepadanya juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya ya dia akan berkuasa penuh 42 bulan lamanya itu tiga setengah tahun dan ia diperkenankan untuk berperang melawat orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa saudara sudah ini terjadi maka dia sudah menjadi pemimpin dunia nomor satu raja dunia entah apa belarnya saya tidak tahu atau raja atau kaisar atau emperor atau apa saja tidak tahu tapi nanti dia mempunyai kekuasaan itu kekuasaan tunggal memerintah secara tunggal tentang pemerintahan tunggal ini makanya seringkali banyak penafsir mengkaitkan dengan gereja Roma Katolik karena gereja Roma Katolik yang saat ini satu-satunya boleh dikatakan pemimpinnya menjadi pemimpin dunia yang punya autoritas yang mutlak cukup mutlak terhadap umatnya di seluruh dunia kata-katanya selalu menjadi semacam Fatma yang harus dilakukan oleh semua umatnya yang satu miliar lebih tapi saya tidak terlalu percaya kalau ada yang mengatakan Paus itu adalah anti-Kris nantinya saya lebih mungkin lebih percaya dengan kekuasaannya yang tadi global dunia mungkin dia menjadi tangan kanan anti-Kris sebagai nabi palsu mungkin mungkin karena salah satu kelemahan mereka adalah mereka tidak solat skriptura saudara mereka lemah sekali dalam penasukan Alkitab karena mereka tidak baca istilahnya Alkitab mereka lebih dipercaya pada pemikiran pemikiran manusia saya pelajari dari doktrin-doktrin mereka saudara bahwa jelas mereka tidak menganut doktrin solat skriptura solat skriptura adalah doktrin yang memutarkan ayat firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi tidak ada yang lebih tinggi dari itu hanya skriptur hanya ayat firman Tuhan yang dipegang oleh doktrin solat skriptura tapi kalau mereka itu yang lebih mereka pegang Alkitab yang mereka pakai misalnya salah satu dan itu dibawa boleh dibilang paling bawah yang paling tinggi adalah konsili faktikan itu semacam fatwa saudara semacam fatwa yang dikeluarkan oleh Paus bersama kardinal kemudian ada juga namanya surat pengembalaan surat pengembalaan itu lebih otoritatif daripada Alkitab sekalipun berlawanan dengan Alkitab itu lebih berlaku daripada yang Alkitab kemudian ada yang namanya katekismus kalau di kita ada beberapa gereja semacam bahan katekisasi atau untuk pendidikan dasar bagi orang percaya itu juga banyak sekali yang bersentangan dengan Alkitab salah satu contoh terakhir katekismus yang dikeluarkan mereka menghilangkan perintah dari 10 perintah Allah dihilangkan jangan kau membuat patung dan menyembahnya itu dihilangkan dari katekismus perintah itu tidak tahu karena mereka risik dan mereka praktek sehari-harinya melakukannya atau gimana saya tidak tahu lalu akhirnya sejarah gereja juga menjadi satu perdoman yang menentukan sekali jadi tradisi gereja tradisi gereja untuk bapak-bapak gereja sebelumnya itu dijadikan pegangan yang kuat sekali oleh mereka jadi mungkin sekali mereka akan jadi nabi palsu didengar banyak orang kemudian bersekutu dengan antikris tertipu bahwa mereka akan tertipu itu yang dikhawatirkan satu enam adara kan dia jadi jurus selamat dunia jurus selamat dunia hanya bicara firman Tuhan omong kosong saudara banyak orang sudah tidak percaya banyak orang ateis di dunia ini jadi ekonomi sekarang adalah berhalanya dunia berhala nomor satu dunia sekarang menurut saya si ekonomi saudara gereja pun sama banyak gereja sudah memberhalakan ekonomi nomor satu uangan gereja nomor satu jadi dia mengendalikan penuh ekonomi dunia dengan cara ini tadi memberi tanda binatang itu sebagai izin untuk membeli dan menjual wahyu 1317 tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu tanda binatang itu atau bilangan namanya yang kita sudah bahas pada pada waktu beberapa lalu yang lama 666 666 itu tandanya yang masih diperdebatkan apakah nanti ditanamkan sebagai chip benar-benar chip di tangan atau didahi ataukah itu berupa artikiasan berupa pemikiran-pemikiran sesat pemikiran-pemikiran yang palsu pengajaran palsu yang ditanamkan di kepala setiap orang di dunia ini itu yang masih banyak perbedaan pendapat oke jadi kalau kuncinya tidak dapat membeli atau menjual ya itu berarti orang tersebut tidak tidak mempunyai apa itu akses tidak punya akses terhadap ekonomi dunia ekonomi sebenarnya terisolasi penuh dari dunia ekonomi karena dia tidak dapat menjual dan membeli atau solusinya nanti bagi orang-orang Kristen yang tidak mau dikasih tanda itu bagaimana disinilah terjadi penafsiran bahwa nanti Tuhan Yesus menyendirikan mereka mengambil mereka secara terpisah dilindungi secara terpisah entah secara natural atau entah secara supranatural kita punya komunitas sendiri yang semacam kita bergerak di bawah tanah bergerak di bawah tanah ini yang dianut oleh postrip nanti postrip akan mengatakan kita masuk pada masa aniaya kita tidak diangkat tetapi kita disingkirkan suatu tempat oleh Tuhan dilindungi dan kita hidup seperti orang kelompok yang hidup di bawah tanah bergerilya di bawah tanah itu ada penaksiran semacam itu tentang bagaimana nanti kita bisa survive pada masa-masa yang paling sulit ini sebelum nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus masanya bisa dikatakan tidak terlalu lama kalau dilihat dari waktunya tiga setengah tahun tetapi kalau bisa dibayangkan tiga setengah tahun masa sulit mungkin rasanya seperti tiga setengah abad itu kan psikologis sekali sekarang saja sudah merasakan delapan sembilan bulan lockdown pandemi ini sudah sepertinya sudah seperti delapan tahun masa sulit kita alami walaupun singkat rasanya seperti panjang sekali seperti lama sekali karena masa sulit memang seperti itu tapi kalau masa senang waktu seperti cepat sekali itu saya suka dengan cerita Yaakub ketika Yaakub itu dipekerjakan oleh pamannya Laban lalu dia menaksir anaknya Laban yang namanya Rachel itu pamannya Laban bilang oke kamu mau Rachel anakku kamu kerja tujuh tahun sama aku kerja tujuh tahun sama aku tidak digaji sama sekali saudara tidak digaji tidak diupah sama sekali saudara tapi Yaakub mau saudara karena dikatakan di Alkitab karena cintanya kepada Rachel tapi Yaakub memang penipu jago bohong saudara jadi dia tidak punya upah pun tidak dikasih upah pun tidak masalah dia curi-curi saudara dia bisa dengan segala akal muslihatnya dia bisa mencuri-curi dia bahkan akhirnya menjadi lebih kaya dari pamannya sendiri tapi ceritanya berlanjut tujuh tahun dia bekerja penuh tidak diberi upah lalu setelah itu Laban memberikan Leah kakaknya Rachel saudara sama pembohongnya saudara Yaakub membohong Laban juga membohong keluarga pembohong semua saudara makanya ini jadi DNA orang Yahudi saudara dan Yahudi kan terkena sekali cheating karena DNA seperti ini saudara ceritanya di kitab Leah diberikan Yaakub terima aja lantas dikatakan engkau kalau mau dapat kena Rachel bekerja lagi tujuh tahun saudara 14 tahun saudara bayangkan kerja rodi kerja rodi sekarang anak gak tahu istilah kerja rodi kerja rodi kerja paksa yang gak dibayar zaman dulu zaman Jepang zaman Belanda kita rakyat jajahan itu selalu disuruh kerja rodi bikin pasang kereta api bikin kebon teh bikin kebon apa itu semua kita dipekerjakan suka rela bukan suka rela paksa kerja paksa tidak dibayar mungkin cuma dikasih makan saja makan bubur itu kerja rodi ini 14 tahun kayak lagi dikatakan tetapi yang tujuh tahun itu Yaakob merasakan seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rachel bayangkan cinta saja dapat menyediakan memberikan satu kekuatan yang begitu menurut saya supranatural itu kekuatan supranatural itu cinta manusia cinta eros karena itu kasih itu cinta agape powernya itu luar biasa sudah memiliki itu memiliki kasih penderitaan apapun juga beberapa tahun seperti beberapa hari kuncinya ada di situ nanti saudara perang engkau mengasihi Yesus sungguh-sungguh karena perintah pertama akan itu kasihlah Tuhan Allah yang setiap hati setiap pikiran setiap kekuatan segala enak akabudim itu perintah yang nomor satu saudara yang sudah lama dilupakan dan jarang sekali dikotbahkan itu modal kita kekuatan kita paling utama pada akhir zaman nanti supaya kita dapat tahan 3,5 tahun saudara kita dianiaya oke sampai disini saya serahkan Bapak David kita akan sambung pada waktu yang akan datang terima kasih Pak Yusak itu tadi pelajarannya sangat berharga bagi kita karena khususnya ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh sekarang ini jadi kalau kita tidak mengenal pengajaran yang benar dari Alkitab itu kita gampang sekali diumbang-ambingkan mudah sekali diumbang-ambingkan jadi adik-adik semua harus belajar benar-benar jangan sampai nanti justru domba-dombanya disesatkan karena kita sendiri tidak menguasai Alkitab terima kasih salah satu berdoa kita tutup acara ini mari kita bersatu dan berdoa Tuhan Bapak terima kasih atas anugerahmu dimana pada pagi hari ini Tuhan kami telah menyelesaikan pelajaran ini kiranya Engkau berkati kami yang sudah mendengar pelajaran ini supaya tertanam dalam hati kami ya Tuhan Tuhan berkati juga Pajusak ya Tuhan berkati setiap pelayanan ya Tuhan berkati Pak David berkati Pajanatan ya Tuhan Tuhan kami tutup pelajaran kami dalam mematang Yesus Haleluya Amin 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 Amin